Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Lorong Edukasiku Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang multimedia pada topik audio dan video dalam multimedia Tonton terus ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Lorong Edukasiku berbagi untuk menginspirasimu Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai audio dan video dalam multimedia Audio dan video dalam multimedia merupakan salah satu pokok bahasan dalam matakuliah multimedia Selanjutnya pembahasan tentang teks teks grafik sudah dilakukan pada minggu sebelumnya Pada video kali ini kita akan membahas tentang audio dan video dalam multimedia pembahasan tentang teks dan grafik itu sudah dibahas pada video part 1 sebelumnya Oke, baik, kita lanjutkan Audio dalam multimedia audio yang dapat didengar oleh manusia memiliki frekuensi 20-20 ribu hertz yang kita kenal dengan istilahnya frekuensi audio sonic Elemen audio dalam sistem multimedia meliputi suara, musik, dan efek suara Suara merupakan salah satu penyampaian non-verbal yang disebut paralinguistik Pengertian media audio untuk pembelajaran dimaksudkan sebagai bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yaitu berupa pita suara atau beringan suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didi sehingga terjadi proses belajar-mengajar Pengembangan media audio sama halnya dengan pengembangan media lainnya yang secara garis besar meliputi kegiatan perencanaan, produksi, dan evaluasi Tentu saja ketika Anda ingin memproduksi audio dalam multimedia harus ada sebuah perencanaan bagaimana Anda merencanakan audio apa saja yang harus Anda rekam kemudian bagaimana Anda memproduksinya dan mengevaluasi hasil dari audio yang Anda peroleh Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan audio dalam multimedia Yang pertama, dapat berfungsi sebagai media untuk memberikan motivasi bagi peserta didik terutama kalau diterapkan penggunaan audio ini dalam bidang pendidikan Yang kedua, menyampaikan materi-materi tertentu karena suara mendekati keadaan asli dari materi tersebut Yang ketiga, membantu peserta didik fokus pada materi yang dipelajari karena cukup mendengarkan tanpa melakukan aktivitas lain yang menuntut konsentrasi Kekurangan audio dalam multimedia Yang pertama, memerlukan tempat penyimpanan yang besar di dalam komputer Yang kedua, memerlukan software dan hardware yang spesifik agar suara dapat disampaikan melalui komputer Media audio yang menampilkan simbol digit dan analog dalam bentuk auditif bersifat abstrak Sehingga pada hal-hal tertentu, memerlukan bantuan pengalaman visual Itu kekurangan dan kelebihan dari audio Selanjutnya, kita belajar tentang macam-macam audio Yang pertama adalah percakapan atau speech berupa suara dari orang yang berbicara Seperti Anda dengarkan saat ini, saya sedang berbicara memandu tentang audio Maka disitu Anda bisa mendengarkan speech atau percakapan yang saya lakukan Selanjutnya, macam audio yaitu musik Musik berupa suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik Baik alat musik akustik, elektronik, maupun synthizer Yang ketiga adalah efek suara atau sound effect merupakan suara selain percakapan dan musik Contohnya suara pesawat terbang, suara mobil, suara gelas pecah, dan sebagainya Nah, itu adalah macam-macam audio Kemudian, audio di dalam multimedia ini Dibagi menurut macamnya ada beberapa Yaitu pertama audio visual, audio streaming, audio response, dan audio modem riser Yang pertama tentang audio visual adalah perangkat sound system Yang dilengkapi dengan penampilan gambar Biasanya digunakan untuk presentasi dan home theater Kemudian audio streaming, istilah yang dipergunakan untuk mendengarkan siaran secara langsung atau live melalui internet Ada bermacam-macam audio streaming, misalnya Winamp MP3, real audio atau RAM, dan liquid radio Yang ketiga, audio response adalah suara yang dihasilkan oleh komputer Output pembicaraan yang dihasilkan komputer untuk menanggapi input jenis khusus Misalnya, permintaan nomor telepon Seperti yang Anda katakan, audio response yang digunakan dalam berbagai layanan telekomunikasi Misalkan Anda serah menelpon seseorang Kemudian di situ ada jawaban Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk Nah, itu berarti menggunakan rekaman berupa audio response Yang keempat, audio modem riser adalah sebuah kartu plug-in untuk motherboard Intel yang memuat sirkuit audio dan atau sirkuit modem Selanjutnya, hal yang perlu dipertimbangkan Bagaimana Anda memproduksi suatu audio Yaitu adalah kualitas suara Bagaimana kualitas suara itu? Yang pertama adalah ukuran sampel atau sampel rate Dimana semakin tinggi ukuran sampel itu Maka semakin tinggi kualitas audio itu Sample diukur dalam satuan atau unit hertz Untuk frekuensi Ukuran sampel berkaitan dengan bilangan bit Yang digunakan untuk menyimpan informasi audio itu Terdapat dua jenis sampel yang digunakan Yaitu 8 bit atau 16 bit Artinya di sini 16 bit Kualitas suaranya akan lebih baik daripada yang besarnya 8 bit Yang ketiga Saluran yang digunakan perlu diperhatikan Supaya hasil suara lebih berkualitas Terdapat dua jenis saluran Yaitu saluran 1 dikenal sebagai mono Saluran 2 dikenal sebagai stereo Misalnya Anda ketahui dulu pada radio ya penggunaannya Kemudian di sini ada format file yang biasa disimpan setelah merekam suara Bisa Anda lihat ada audio interchange file format Musical instrument digital interface Resource interchange file format Sound, wave, sound audio Kemudian mp3 dan sebagainya Itu adalah bagaimana mengukur suatu kualitas suara hasil rekaman Selanjutnya pemanfaatan audio dalam multimedia Pembelajaran musik atau lirari Pembacaan sajak dan kegiatan dokumentasi Pembelajaran bahasa asing Pembelajaran melalui radio atau radio pendidikan Ya mungkin kalau zaman dulu penggunaan audio seperti radio pendidikan Sangat banyak yang digunakan di dalam pembelajaran Kemudian unsur audio dalam multimedia pembelajaran Dapat berupa dialog, monolog, narasi, sound effect, dan ilustrasi musik Dialog merupakan target inferensi yang menyampaikan penggalan komunikasi dua arah Antara pemeran yang ditampilkan dalam multimedia pembelajaran Jadi dialog ini berupa penggalan komunikasi dua arah Kemudian kalau monolog itu adalah penggalan komunikasi satu arah Kalau narasi berarti pembacaan dari sebuah cerita tertentu Bisa juga narasi itu pembacaan berita dan sebagainya Sound atau special effect biasanya ada bunyi tangan atau tuntuman dan sebagainya Kemudian ada ilustrasi musik berarti ada back sound yang digunakan Video dalam multimedia Istilah video berasal dari bahasa latin yaitu dari kata vidi atau visum Yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan Dalam kamus bahasa Indonesia video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik Dari suatu gambar bergerak video adalah teknologi penangkapan Perekaman, pengolahan, penyimpanan, pemindahan, dan prekonstruksian urutan gambar diam Dengan menyajikan adegan-adegan dalam gerak secara elektronik Penggunaan video dalam multimedia interaktif akan memberikan pengalaman baru Karena video merupakan gambar yang bergerak dan dihasilkan dari proses rekaman Ruang penyimpanan yang diperlukan untuk menampung suatu klip video adalah lebih besar Oke, tadi pembahasan sebelumnya kita tentang audio yaitu perekaman suara dalam multimedia Pada pembahasan selanjutnya ini tentang video Jadi video itu tidak hanya audio yang bisa Anda dengarkan Tetapi ada visualisasi yang bisa Anda lihat Selanjutnya pembahasannya tentang macam video sebagai objek link dalam aplikasi multimedia Di sini ada macam-macam video Yang pertama adalah live video feed, video tape, video disk, dan digital video serta hyper video Live video feed menyediakan objek-objek link multimedia yang menarik dan waktu nyata atau real time Video tape untuk just in time training Sifatnya linear dan video tape player tidak dikontrol lewat laptop Tombol play, stop, fast forward, atau rewind secara manual Jadi untuk video tape ini bedanya Pengontrolan dilakukan secara manual Kemudian ada video disk dibagi menjadi dua Ada CAV dan CLF Disk dapat menyimpan data hingga 54.000 still frame Atau setara dengan 30 menit motion video Dengan stereo soundtrack Framenya ditandai dengan angka 1 sampai 54.000 Format CAV memungkinkan menampilkan still frame dan memainkan motion sequence CLF, CLV, mohon maaf Menyimpan hingga 1 jam video pada tiap sisi disk Atau mempunyai putaran yang cepat Yang berarti 2 kali kemampuan CAV disk Tetapi tidak akan dapat menampilkan still frame dari CLV disk Kecuali mempunyai hack end player seperti pionir Oke itu tadi beberapa macam video Live video feeds, video tape, dan video disk Selanjutnya tentang digital video dan hyper video Digital video Banyak kualitas film yang dihasilkan lebih baik Memiliki format penyimpanan mini DV dan digital X Salah satu bentuk digital video adalah DVD DVD kependekan dari digital versatile disk Tetapi kalau DVD digunakan untuk memplayback sebuah film Maka DVD yang lebih tepatnya merupakan singkatan dari digital video disk DVD menggunakan MPG 2 Untuk memadatkan sebuah film panjang menjadi cakram yang berukuran 4,7 inch Video DVD menyediakan pilihan bahasa atau subtitle Serta mampu di backward compatibility Oke itu macam video untuk digital video Yang di format dalam bentuk DVD Yang kelima adalah hyper video Ketika video digunakan untuk memicu objek-objek multimedia Hyper video menggabungkan video dengan struktur informasi non-linear Yang memungkinkan pengguna untuk membuat pilihan berdasarkan isi video dan kepentingan pengguna Ini yang diberikan seperti kemarin di video sebelumnya Kita bahas ada hypertext atau hypergrafik berupa link Dimana ketika kita klik link tersebut Maka akan merujuk pada teks dan grafik tertentu Begitu juga pada hyper video Ketika kita mengklik sebuah video Maka video itu akan menuju ke video yang lain Atau bisa juga kembali kepada video sebelumnya Maka sifat struktur informasinya adalah non-linear Oke baik itu adalah macam-macam video Sebagai objek link dalam aplikasi multimedia Selanjutnya kelebihan dan kekurangan video Kelebihan video meliputi Yang pertama menjelaskan keadaan real dari suatu proses fenomena atau kejadian Yang kedua sebagai bagian terintegrasi dengan media lain Seperti teks atau grafik Video dapat memperkaya penyajian atau penjelasan Yang ketiga pengguna dapat melakukan pengulangan atau replay Pada bagian tertentu untuk melihat gambaran yang lebih fokus Yang keempat sangat cocok untuk mengajarkan materi Dalam ranah perilaku atau psikomotor Selanjutnya kombinasi video dan audio Dapat lebih efektif dan lebih cepat Menyampaikan pesan dibandingkan media teks Menunjukkan dengan jelas suatu langkah prosedural Selanjutnya kekurangan video Yang pertama adalah Video mungkin saja tidak detil dalam penjelasan materi Karena peserta diri harus mampu mengingat detil dari setiap layar atau setiap episodenya Kemudian yang kedua Umumnya pengguna menganggap belajar melalui video lebih mudah dibandingkan melalui teks Sehingga pengguna kurang terdorong untuk lebih aktif di dalam berinteraksi dengan materi Standar video meliputi Penyajian video bisa disajikan secara video analog dan video digital Oke jenis-jenis video Ada video streaming Video adalah suatu perangkat yang berfungsi sebagai penerima gambar dan suara Streaming adalah proses pengantaran data dalam aliran berkelanjutan dan tetap Yang memungkinkan pengguna mengakses dan menggunakan file sebelum data diantar sepenuhnya Sehingga video streaming adalah salah satu cara untuk mengetahui informasi atau berita secara audio maupun visual dari seluruh dunia melalui internet Oke itu video streaming Ini kita sudah sering menggunakannya ya Istilah dalam video streaming ada beberapa istilah yang perlu Anda kenal Ada media streaming, buffering, buffer, bandwidth, broadcast, video digital, and encoder Yang kedua adalah video conference Penggunaan komputer jaringan yang memungkinkan penggunanya melakukan interaksi berupa gambar dan suara Jadi ada interaksi antara penggunanya berupa gambar dan suara Video conference memakai telekomunikasi untuk menyatukan beberapa orang di beberapa lokasi yang secara fisik terpisah untuk suatu pertemuan Masing-masing lokasi dilengkapi dengan sarana untuk mengirimkan dan menerima video Umumnya melalui sebuah perekaman Perekaman dalam bentuk video yang perekaman audio begitu juga ada visualnya Video conference mempunyai kelebihan antara lain Yang pertama, komunikasi menjadi lebih baik Bahasa tubuh atau ekspresi wajah lebih nampak Perangkat kolaborasi dapat digunakan secara simultan Dan berbagai presentasi, dokumen, dan aplikasi yang berkaitan dengan agenda meeting atau pertemuan itu bisa ditampilkan Komunan sistem video conference Bisa Anda lihat di situ ada video input, kamera video atau webcam, video output, monitor komputer, audio input, mikrofon Dan biasanya dilengkapi dengan pengeras suara yang berkaitan dengan perangkat layar atau telepon Selanjutnya, aspek video conference Misalnya, Anda lihat saja ya, ada simplicity, high availability, performance, scalability, dan easy to minute Aplikasi video conference dalam dunia pendidikan digunakan untuk meeting jarak jauh antara pendidik dan peserta didik Misalkan ya, atau antar sesama pendidik Selanjutnya, ada seminar jarak jauh Kemudian bisa juga untuk broadcasting Bersifat audio visual Peserta dalam jumlah besar Jadi kalau broadcasting ini, pesertanya dalam jumlah besar Selanjutnya, ada teleconference Bisa menggunakan audio conference atau video conference Produk yang mendukung teleconference pertama Jadi teleconference ini merupakan produk dari Google Yang hasilnya itu berupa video conference atau audio conference Sebelum di sini Oke Itu tadi pembahasan tentang jenis video Ada video streaming Kemudian ada video conference Dan ada teleconference Karena kita selama ini atau akhir-akhir ini ya Tidak bisa bertetap muka secara langsung Atau karena adanya physical distancing yang disebabkan oleh penyebaran virus COVID-19 Maka dalam dunia pendidikan, pembelajaran banyak dilakukan menggunakan video conference Bisa ada contohnya penggunaan Big Blue Button Atau juga Jitsi, Google Meeting, Zoom Dan berbagai aplikasi lainnya yang digunakan dalam kegiatan video conference Baik itu pembahasan kita hari ini tentang audio dan video dalam multimedia Selamat belajar Seperti kalau di sini Hidup tidak pernah berhenti mengajarkan kita banyak hal Oleh karena itu, kita juga jangan pernah berhenti untuk belajar apapun dan bagaimanapun kondisinya Sampai jumpa di video berikutnya Torong edukasiku, share to inspire you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh